Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Petugas terpaksa melakukan tindakan represif terhadap satu keluarga yang mengklaim sebagai LG Waris yang melakukan blokade di lokasi pembangunan proyek Jalan Boulevard II pada Rabu pagi. Gericuan sempat terjadi karena pihak keluarga sengaja menghalangi alat berat yang akan melakukan pekerjaan proyek. Sempat terjadi pula saling rampas kursi plastik antara petugas dengan keluarga. Aksi blokade ini dilakukan keluarga dengan cara memarkir dua unit kendaraan roda 4 di tengah akses jalan masuk lokasi proyek. Keluarga menolak proyek ini dilanjutkan karena masih mempermasalahkan pembongkaran makam leluhur mereka yang berada di lokasi proyek. Ada belasan makam leluhur yang dibongkar dan dipindahkan tanpa seizin pihak keluarga. Sesuai dengan kesepakatan dengan Balai Jalan dan PPK bahwa sebelum ada penyelesaian masalah kuburan ini belum ada kegiatan sama sekali. Itu ada bukti video. Nah sekarang mereka berupaya pertama pakai preman. Preman pakai pol PP, pakai oknum polisi. Sekarang ini pakai Tommy Arwan sebagai kabak ops. Di sini kami menilai polisi tidak profesional karena memihak. Sejauh ini saya selalu minta, saya selalu minta tolong saya diperlihatkan saja. Bukan saya mau cita, bukan saya mau miliki. Yang penting saya lihat. Diperlihatkan Pak? Memperlihatkan bukti kepemilikan mereka, apa itu register tanah, kirik, atau yang lain-lain. Tapi sampai sesaat ini mereka tidak pernah menunjukkan sama saya. Jadi saya harus meletakkan orang itu sesuai dengan legal standingnya. Setelah melalui proses negosiasi, pihak keluarga yang salah satunya adalah seorang nenek berusia 82 tahun akhirnya bersedia meninggalkan lokasi. Selain petugas kepolisian, peluang petugas Satpol PP Kota Manado juga diterjunkan untuk membantu pengamanan pekerjaan proyek.